Pilihan materi selanjutnya adalah materi ketujuh, model pb.com. Sebelumnya telah kita coba tinjau model games, model simulasi, model tutorial. Dan kali ini akan kita bahas model drill and practice. 3. Memaknai drill and practice 1. Menawarkan masalah untuk dipecahkan 2. Model drill and practice melatih pengguna untuk mengingat konsep 3. Membiasakan hingga dapat menjadi sebuah skill sesuai dengan waktu tertentu 4. Remedial dan pengayaan Kata pakar Model drill and practice merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji kemampuan penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan. Ini menurut Arifin tahun 2007 Dengan drill and practice Pengguna menjadi terbiasa dan terlatih Menambah kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan Dalam melakukan sesuatu Jadi dengan seringnya kita melakukan drill and practice Latihan dan praktik Si pengguna akan terbiasa atau terlatih Dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan Dalam melakukan sesuatu Karakteristik model drill and practice 1. Adanya penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu 2. Siswa mengerjakan soal-soal 3. Adanya feedback 4. Evaluasi dan remedial Tahapan materi pada model drill and practice Penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan siswa 2. Siswa mengerjakan soal-soal latihan 3. Program merekam penampilan siswa Mengevaluasi kemudian memberikan umpan balik 4. Jika jawaban yang diberikan siswa benar Program menyajikan materi selanjutnya Dan jika jawaban siswa salah Program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial yang dapat diberikan secara parsial Atau pada akhir keseluruhan soal Ternyata Model drill and practice dalam CIE atau Computer Assisted Instructional Lebih dekat dengan bentuk tersendiri dalam CBE Computer Best Education Yaitu CBT Computer Best Trial Testing Yaitu CBT Atau Computer Best Testing Maka kedudukan CIE Dalam pembelajaran adalah sebagai berikut Selamat Anda telah sampai pada tahapan ini Pertemuan berikutnya Anda akan mengikuti UTS Terima kasih Terima kasih